Saudara hingga Kamis pagi, jumlah jemaah calon haji Indonesia yang telah tiba di Madinah Al-Munawarro Arab Saudi mencapai 26 ribu lebih. Ya, para jemaah calon haji tersebut akan berada di Madinah selama 8 hingga 9 hari untuk melaksanakan arba'i sebelum bertolak ke Mekah. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama, hingga hari lima kedatangan sudah ada 26 ribu 77 jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dari 64 kelompok terbang atau kloter yang tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jemaah gelombang pertama ini akan berada di Madinah selama 8 hingga 9 hari untuk melaksanakan arba'in atau sholat jemaah 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi. Kedatangan jemaah di Tanah Suci ini relatif lebih cepat dari yang dijadwalkan. Kasih Kedatangan dan Pemberangkatan Dakar Bandara Jeddah Madinah, Jajab Nur Samsi menyatakan, ada dua hal yang mempengaruhi pesawat datang lebih cepat, yaitu angin mendorong pesawat ke arah barat, dan kondisi di Bandara Amma mendukung pesawat langsung darat tidak memutar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Bandara Jeddah Madinah, Arsyat Hidayat menyambut baik kedatangan jemaah calon haji Indonesia yang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Namun Arsyat mengingatkan agar lebih cepatnya kedatangan jemaah ini dapat diantisipasi petugas lebih awal. Terima kasih.